Tuhan sadis dan terang-terangan di muka umum begitu berani dilakukan pelaku kejahatan. Korban berjatuhan di jalanan, sementara aparat keamanan seperti tiada upaya. Seperti inikah wajah Jakarta? Begitu murahkah nyawa di ibu kota? Pemirsa berikut laporan khas redaksi. Jenasa lelaki bertato ini dievakuasi dari bawah flyover jalan DI Panjaitan, Jatinegara Jakarta Timur. Korban tewas, diduga akibat dianiaya. Wajah dan kepalanya penuh luka bekas hantaman benda keras. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sebongkah batu yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Ada dugaan kasus pembunuhan ini beraroma dendam. Tewas mengenaskan di jalanan. Banyak kasus sejenis ditemui di ibu kota. Di balik wajah metropolis ada ancaman yang sadis. Jakarta bagaikan momok bagi siapapun yang lengah dan tidak waspada. Banyak nyawa menjadi korban. Bukan hanya menjadi tumbal ketidakdisiplinan pengguna kendaraan di jalanan. Tetapi banyak pula korban berjatuhan, beraroma kejahatan, dan pembunuhan. Sudah tidak amankah ibu kota? Sedemikian murahkah nyawa manusia? Peristiwa tewasnya istri pengusaha di Jakarta kembali membuka mata. Sepertinya, rasa aman sudah tiada. Korban yang juga seorang pengusaha wanita itu, tewas mengenaskan, ditembak empat pelaku bersepeda motor. Dua peluru bersarang di kepala dan pinggang kanannya. Peristiwa mengenaskan di jalan Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini terjadi lepas pulang jam kantor dan lalu lintas masih ramai. Lalu siapakah pelakunya? Dan apa motifnya? Mungkinkah ini dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran? Pembunuh bayaran di Jakarta cukup banyak. Banyak sekali. Mungkin kalau saya minah sih di atas seratusan. Walaupun dari suruh kita sudah terbiasa dan itu kan mencakupin uang. Jika benar begitu, kondisi bak hantu bagi warga Jakarta. Dimanakah aparat yang semestinya menciptakan rasa aman di ibu kota? Apa yang salah dengan Jakarta? Apakah kasus kejahatan jalanan yang semakin berani merupakan muara buruk dari kondisi sosial masyarakat ibu kota? Apatis dan individualis. Kasus-kasus kejahatan sadis di ibu kota sedianya bisa menjadi pelajaran bagi siapapun. Pertama, warga ibu kota. Jumlah anggota kepolisian yang terbatas boleh jadi akan menjadi alih-alih klasik. Celah kriminal marok di ibu kota. Lalu siapa lagi yang bisa menciptakan rasa aman itu? Lagi-lagi, masyarakatlah yang harus lebih pekah. Warga ibu kota harus selalu waspada. Ancaman, teror, dan kejahatan bisa muncul kapan saja. Tim Liputan, Trans 7 Terima kasih baru saja Anda saksikan Redaksi Sore yang dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!